Fitri kalau kondisinya masih seperti ini Ya sejauh ini jumlah korban jiwa dari kalangan warga Palestina sudah menentuh angka 112 jiwa 30 diantaranya anak-anak ke 16 wanita dan korban luka mencapai 620 lebih Dan ini kemungkinan masih akan bertambah karena sampai detik ini serangan udara Zon Israel masih terus terjadi Menyasar anak-anak Gaza, menyasar kemukiman warga dan sipil Bahkan tidak hanya serangan udara namun sejak dari malam itu Teng-teng baja sudah sangat intens dan masif juga melakukan serangan dari wilayah perbatasan Gaza bagian timur Penyebabnya akibatnya ratusan warga Gaza di wilayah utara di kota Betulahia terpaksa mengungsi Karena tempat mereka tinggal itu sudah tidak aman lagi dan mereka terancam kondisinya Ya Muhammad Hussein lalu bagaimana juga dengan tadi Mas Hussein katakan ya Ada sekitar ratusan warga Palestina yang terluka Perawatannya yang mereka dapatkan itu posisinya di mana? Ya jadi korban luka ini tersebar di beberapa wilayah Yang terbanyak itu di wilayah Cepulah Gaza bagian utara di kota Betulahia, 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 dan Jabalia Yang Alhamdulillah di area tersebut terdapat lembaga medis terbesar Yang dibangun oleh kaum umat Islam Indonesia yaitu Rumah Sakit Indonesia Dan itu menjadi wujudan utama warga Gaza di bagian utara Dan sejak sampai tadi malam saya masih terus kotak-kotakan dengan WNI yang berada di sana Yang tinggal di area RSI Rumah Sakit Indonesia Dan dia mengatakan memang banyak sekali korban-korban meninggal yang sampai disana Dan korban luka pun membludak sampai di sekitar Indonesia yang berada di jadwal-jadwal agen utara Mas Hussein saya tidak bisa membayangkan ya Bagaimana kemudian umat muslim disana merayakan Idul Fitri Kalau saya ingin berkata, ingin menanyakan Kalau kondisinya sedang tidak ada agresi militer Biasanya apa yang dilakukan oleh warga Gaza jika Idul Fitri tiba? Dan bagaimana perubahannya saat ini? Ya, di hari-hari normal itu warga Gaza itu ya Seperti halnya di Indonesia ya, bersilaturahmi Mengunjungi kerabat satu sama lain Sebagian orang mengunjungi makam-makam keluarga mereka yang sudah meninggal Tar syuhada, sebagian lain Ya, misalnya berekreasi ke pantai Dan ya berjalan-jalan dengan teman-teman Memang biasanya ada nuansa-nuansa seperti itu Namun, kalau ini benar-benar berbeda Mencekam Dan tidak ada sama sekali terasa nuansa-nuansa lebaran Dan keceriaan semua berubah menjadi hal yang suram Dan sangat pekat dengan penderitaan Ya, saya ingat pesannya dari Mas Hussein ya Ada tiga hal yang bisa kita lakukan Menyikapi di Gaza ini Berdoa Lalu kemudian Jangan diam Bersuara Begitu lalu donasi Mungkin itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman Jika ingin membantu teman-teman di Gaza, Pakistan Saya ingin beralih ke Mas Safran Bilahi